langsung aja men gue disini sosokan misterius iya kan gue mencoba suatu update yang gak pernah gue pake tips dulu gue pake 6 travis sebenernya gue suka gara-gara ininya gara-gara ininya sama kulitnya bagus ya iya lumayan kan buat nyimpen kole supreme gak cukup jadi dari ini tuh kita gak usah usul mengenai outfit lah gue gak paham disitu ah panas jadi hari ini gue mau cerita sedikit sejarah mengenai Kodachi mungkin kalian udah cek-cek obak lah mengenai kayak dari kemarin-kemarin ya kok Tirta sama Kodachi mau warrior ngapain sih? Tirta sama Kodachi mau warrior ngapain sih? terus Tirta digaji berapa? jadi gini aku aja jangan gua-gua lah kayak 2020 jadi aku jadi aku disini itu kan semenjak udah gak sama dengan brand sebelumnya kayak gini-gini itu aku fokus mengusul skincare kebetulan honor Kodachi itu aku kenal karena aku dulu resellernya warrior apa kaitan warrior sama Kodachi? jadi pada dasar ya warrior, Kodachi, basket club, dan dragonfly itu satu grup nih itu lokal semua ya? lokal semua nah ini orang pada cerita lu warrior kan dari Cina Kodachi kan dari Jepang oke kita case close disini jadi Kodachi itu berdiri tahun 75 barengan sama warrior tahun 74 pada waktu itu lagi program yang namanya wajar wajib belajar 6 tahun SD, 3 tahun SMP pada waktu itu seluruh anak siswa SD SMP pada waktu itu diwajibkan memakai sepatu sekolah yang murah dari sini honor Kodachi dan warrior saat itu melirik peluang berangkatlah mereka ke Cina terus mereka ngebeli lisensi warrior jadi warrior pada waktu itu kan gak jaman sekarang ya jaman sekarang kan orang ngulik diging anjing jaman tahun 70an diging pake apa? telegram patcher aja belum mah ada anjir dan Indonesia pada waktu itu kapitanya masih rendah di era Paharto juga kan terus pada waktu itu emang Indonesia lagi beler-beler berkembang banget nah untuk menghadirkan sepatu lokal yang murah saat itu belum ada nah akhirnya si orangnya yang dari Bandung ini Alhamdulillah emang bukan rejeki lah puji Tuhan lah ya dia membeli lisensi warrior dengan kesepakatan warrior Indonesia itu diproduksi di Indonesia dengan harga yang murah tetapi gak boleh keluar Indonesia terus warrior Cina juga gak ke Indonesia gak akan buka toko disini jadi udah ada perjanjian jadi warrior Indonesia warrior Indonesia bedanya apa sama Bata? oke kalau Bata itu beli lisensi but Bata luar bisa jualan disini tapi sebenarnya Bata itu bukan lokal bukan karena mereka mengakui Bata ini masih ada kaitan dengan Bata yang di Swiss jadi Bata Coca Cola itu juga rilis disini nah yang koda C kalau warrior gak nah akhirnya kan warrior buat tuh yang mirip-mirip converse ya ya kan gak jauh beda sama sana warrior karena lagi murah yang converse pada waktu CT konverse CT Chuck Tyler dia juga buat warrior viral lah warrior dipake semua orang tahun 70-an semua sekolah pake warrior tahun 75 mereka pengen buat sepatu blue tangkis saat itu Indonesia tuh lagi limbs wicking lu inget kan? limbs wicking terus Susi Susanti dan kan kawan itu tahun 90-an mereka akhirnya buat sepatu 3 biji warrior ini tau wah warrior tuh buat kaisualan pak yang disebut sepatu capung ya iya ini warrior dulu warrior kan sepatu kaisual mereka mikir ini sepatu sportnya belum ada oke saat itu mereka fokus pada satu hal volley dan blue tangkis nah mereka mikir orang Indonesia itu tidak suka kalau berbau ke lokal-lokalan gengsinya masih luar negeri lalu mereka membuat nama-namanya Kodachi seolah-olah ini brand Jepang padahal ini brand Indonesia banyak pertanyaan di google Kodachi itu siapa? misterius gitu kan gue jawab disini sekarang dan ini atas resmi dari owner-nya udah mengatakan langsung Kodachi itu brand Indonesia tahun 75 dibuat seolah-olah dari Jepang karena pada waktu itu market belum menerima namanya local price belum ada mereka ngertinya adalah brand luar yang kece mereka makanya tulisannya tulisannya banyak orang bilang made in Jepang salah Kodachi itu tidak pernah nulis made in Jepang tapi dia tulisan selalu mode Jepang mode Jepang mode Jepang mode Jepang tapi made in Indonesia dihilangin saat ini kan udah ada kebijakan kalau Indonesia harus made in Indonesia China made in China mereka hilangin mode Jepang akhirnya jadi viral wah ini Kodachi dan mereka pakai nambahin tulisan-tulisan Jepang nah saat itu dipakailah buat volley terkenal dengan istilah sepatu capung dari Kodachi mereka buat dragonfly dragonfly buat lari terus akhirnya bulu tangkis pakenya Kodachi semua nah si Kodachi ini karena dia konvensional dan warrior dia udah cuan dia bisa menghasilkan sampai sekarang itu sekitar aku belak-belakan ya 3000 usin per hari coy per hari bukan per bulai per hari itu pada Kodachi doang dan itu tidak pakai metros tidak pakai website tidak pakai e-commerce ya mereka itu ditanya lho terus Kodachi kenapa gak mau wawancara orang introvert bos-bosnya Kodachi dan warrior ini dan dragonfly dan basket club ini adalah orang-orang yang mereka orang pabrik mereka gak biasa dengan show off mereka berpikir gua harus berkarya dengan cari sepatu murah menghasilkan sepatu murah sebaik-baiknya supaya rakyat Indonesia bisa pakai sepatu murah gak nyeker karena artisan empat itu banyak orang pakai sedal jepit dan nyeker jadi akhirnya saat itu adalah semua orang pakai sepatu jadi owner nya gak mau terkenal nah karena mereka terbiasa dengan jualan di pasar jualan langsung kiosk kecil sampai kecamatan kabupaten kecamatan desa kelurahan ada mereka gak biasa pakai mensos maka Google bingung ini infonya dari mana jadi gua lurusin ini brand Indonesia pabriknya dimana? Bandung pabriknya bude banget anjir bisa sampai berapa puluh kali lepang sepak bola pegawanya banyak banget lu bayangin aja 3000 lusin coy Tirta Hoax lu liat aja foto gua itu baru satu mesin coy baru satu mesin yang gua foto di instagram dia pulang dan itu baru satu mesin dan itu buat inject dia punya mesin full dia punya mesin banyak banget katalognya udah banyak banget gua dikasih dan singkat cerita adalah turun temurun regenerasi akhirnya ke warrior dikasih ke anaknya kodaji dikasih anaknya basket dikasih anaknya dragonfly dikasih anaknya distributornya pun keluarga jadi usaha ini inner circlenya kuat banget mereka gak nerima brand luar brand lokalan dan mereka tuh enjoy dengan pabrik berpuluh-puluh tahun sampai di 2019 mereka ngeliat kompas itu berdiri tahun 1998 mereka tau itu kompas berdiri bentuknya juga mirip-mirip warrior mirip converse saat itu pak gunawan saat itu mereka kaget loh kok kompas sekarang yang yang dulu juga sekelas selevel warrior kok tiba-tiba sekarang harganya jutaan mereka bingung mereka lalu melek lah bahkan ownernya gak punya instagram instagram pribadi gak punya dari situlah mereka ketemu sama gua ketemu sama gua ngobrol tentang susah and care gara-gara gua membuka cabang keempat di bandung buka di garut juga di tasik juga 2 dari situlah ketemu ngobrol dan gua diajak join di kodaji group as kepala head creative director dan divisi marketing beler-beler dibawah kaki tangan ownernya langsung dari situlah gua mengarahkan bahwa kodaji ini adalah brand indonesia wakinya kuat dan akhirnya gua liat sendiri sepatunya murah lu tau harganya berapa? sebuah murah ibu pak ha? suri gua bener kaget 90 ribu pak 90 ribu dan mereka bingung kenapa kompas bisa ngejual 300 ribu kenapa ventella bisa 300 ribu kenapa brand lokal bisa ngejual 500 ribu karena mereka aja mereka tuh takut dari dulu kenapa mereka hanya ngejual 150 ribu karena mereka takut gak laku karena mereka pikir daya beli indonesia segitu dan mereka fokusnya semua orang indonesia pakai sepatu jadi mereka bingung ya aku gak akan naikin harganya biarnya tetep segitu tapi gua naikin kualitas sekarang gua kenalin kalian taunya kodaji itu yang sepatu bulu tangkis yang lari sebetulnya banyak banget yang lain dan ini hanya dirilis buat risalah tersebut ini kodaji yang paling gila namanya kodaji AR kodaji AR ini bukan pulk bukan apa ini inject maksudnya apa pak? jadi kalo lu pernah liat Nike Iriek itu begitu langsung dicetak langsung uper langsung ini kayak gitu wow dan dia punya mesinnya ini inject puluhan satu mesin inject itu 20M dia punya 20M dan orang gak tau coy dan kita dilarang untuk masuk pabriknya gua boleh tapi gua gak bisa shoot berarti gak bisa ngali gak boleh boleh gudang gudangnya ada mesin 2 sampel sampel-sampelnya boleh tapi kita gak bisa liat pabrik karena dia masih konvensional itu rahasia dapur gak apa-apa dan ketika gua liat anjir gudang doang segang bar segang segang tuh gudang doang anjir itu baru kodaji loh baru wariur baru wariur baru wariur coy dan tiba-tiba raksaksa ini liat wah brand kecil-kecil hebat ya mereka tuh bostos kodaji tuh yang usia puluhan udah 60an mereka bilang bapak hebat ya anak-anak muda sekarang ini sumpah gua gak cut gak edit mereka bilang kok hebat ya kompas tuh hebat mereka ini bisa ngejual brand lokal dengan harga tiga kali kita kita aja ngejual naikin harga aja pusing mereka hebat padahal mereka source nya masih maklun maklun tuh ngesuk ke orang mereka mereka dia ngerasanya kayak hebat dan gua harus belajar dari mereka jadi mereka si kodaji ini di medsos bukan untuk ya jujur ningkatin sales bukan untuk ngalahin mereka tetapi supaya orang Indonesia tuh tau bahwa sneakers lokal pertama di Indonesia itu kodaji dan warrior bahkan warrior dipake dilambah di film owner nya gak tau wajir owner nya gak tau pak bahkan susi susanti bagai kodaji dia juga gak tau caranya ngebring gimana karena mereka taunya produksi jual ke reseller sold out lu tau salesnya kodaji berapa? ya produksi dia tuh 10-12 juta pair per tahun yang bisa ngalahin dia tuh cuman pro ATT wardiles kamar dalas homiped kan anak-anak iya kalo homiped kan anak-anak starmon anak-anak pro ATT juga sekarang anak-anak nah ini kodaji yang jarang banget ini harganya cuma 130 ribu sampe 170 ribu dengan material mereka ada injek jahitan rapi dan ini sold nya dijamin tidak bisa rusak ini gamsol bukan? iya gamsol mentah diinjek jadi langsung karet langsung deng tak deng tak des kodaji yang disamakan kodaji pro tapi sepertanya gak? kenapa logo yang dikodaji itu dia strip 4? ini bukan strip katanya dia bilang bingung DC apa jadi gue kasih strip epic kan jawabannya lu kenapa kasih strip pak? ya gue bingung ngasihnya apa? ya gue kasih strip adidas 3 gue kasih 4 aja kalo 2 aneh mampu juga jajab gitu buset nih orang punya berapa model? ribuan mereka bahkan gak tau desainer itu siapa makanya mereka tuh potensi banget untuk merekrut anak muda mereka tuh bingung cara rekrutnya karena takut banget takut salah jadi ini potensi banget begitu kodaji ini terbuka kodaji dulu ya wariornya gue masih batu sebagai distribusi di kodaji ini terbuka buat umum ya tuh banyak akan lapangan pekerjanya dibuka desainer kreatif dan gue ngelipatin anak-anak Bandung dulu karena dia dari Bandung Bandung Pride yang ngelipatin juga harus anak-anak Bandung dulu jadi tahun 74 ya? jumpat warior 75 dia udah dibantu udah orangnya humble banget pak ketemu sama gue tuh soalnya kalian sudah jepit por padahal rekening triliunan gue yakin ini 170 dan ini belum dia dia bingung ngejual ini karena kodaji tak punya sepatu capung tirin namanya kodaji AR kenapa AR? aw random lu gak jual bingung tirin gue ngejual kayak gini takut lah takut gak laku anjir ini bisa laku banget pak ini mirip banget sama ribo club ya? ribo sama adidas gitu ini gue pake nih ya sorry tapi material saya penolnya apa? ini leather mesh mesh yang buat sendiri leather yang buat sendiri insole buat sendiri midsole buat sendiri dia gak masuk diam buat sendiri semua dan ini cuma dibuat 1 menit pokoknya bisa buat 4 karena pake itu tadi ya eject red 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 wah anjir busing itu makanya dia berani murah dong 170an udah sama ini loh pok udah mau ngkir ini 170 itu harga jual luar pulau jawa mbak dan orang bingung kan gue pake ini kemarin dipoto ternyata pake apa sih? ripok gak? bukan gak? ini bukan collab gue collab gue belum keluar terus gue jual orang tuh ada collab gue dan gue gak akan jual malah-malah kok gue pengen semua orang pake dan kenapa gue cocok sama kodaci? karena kodaci itu pengen masal dan dia tuh pengen semua orang bisa pake sepatunya kayak zaman dulu orang nyeker sekolah pakenya warrior orang bulu tangkis pakenya kodaci orang kuliah pake kodaci bahkan tukang becak pake kodaci ya kan? tukang bangunan pake kodaci semua kalangan bisa pake kodaci gitu kan? dan dia pengen di kayak gini lagi ini 130 hancur oh my god 130 tuh lu pikir sekarang dapet apa sih? iya oke lah gear vote kemarin 100 ya? gear vote 100 ya tapi ini ada meshnya iya materialnya iya materialnya gamsung lagi injek lagi terus itu stitchingnya tapi coy lu liat aja di detail lagi putih biru next poknya kayak gini lagi lu liat aja nanti poknya sama gue 130 anjir bingung kan lu 130 dapet sepatu kayak gini men dan ini bahkan beberapa hal lebih better daripada brand-brand yang lokal ada di Indonesia ya jelas dia berenah sasa iya jadi disini codax itu sama warrior tidak untuk menyaingi brand-brand kecil tapi dia ingin menyediakan sesuatu yang tidak bisa disediakan oleh brand kecil brand kecil itu kan kapasitasnya 3000 pair paling perbulan 5000 sampai 10.000 mereka tuh pengen sampe pelosong di Papua tuh dapet sepatu gerakan mereka amalnya udah luar biasa mereka kadang ngasih ngasih sepatu bagi-bagi sepatu sekolah dikasih sepatu mereka tuh udah sampe se level itu gitu dan itu yang dan sekarang mereka posisinya udah sepuh-sepuh maka mereka pengen generasi ke anak muda sekarang dan harusnya pemerintah tau sepatu ini tapi di google gue cek codax gak ada yang tau ironis kan jangan ngambil owner itu cuma bilang kenapa dia pengen terjun lagi di media sosial sales dia udah stabil tapi dia pengen tau bahwa jangan sampe orang indonesia tuh gak tau bahwa kodax itu brand indonesia tapi saya bingung cara ngomongnya karena saya udah bukan seumur itu anjir ya ya bingung kerbata-bata saya telanjung ngarahin ini kayak brand jepang padahal dia brand indonesia dia pengen mengarahkan ini sebagai brand indonesia biar orang-orang tau sejarah biar turun-temurun biar cucu-cucu kita tau bahwa ada 100-100 ribu di tahun 2020 masih ada 100-100 ribuan anjir dan gak akan naik emang dia targetnya kodax itu emang semua orang bisa pake dan kebetulan nanti gua kreatif direktornya dan gua nanti tetep akan hire beberapa desainer-desainer lokal yang ada di indonesia jadi gua melibatin fresh graduate-fresh graduate yang ada di indonesia instagramnya, youtubenya sampe websitenya gua juga ngelibatin orang-orang yang ada di indonesia apakah gua tetep review brand lain ownernya kodax dan baru nginjinin karena biar fair dia gak ingin monopoli perdagangan dia sama semua kompetitor yang gede-gede pun tau ini yang gua bilang one word buat kodaxi ya tahun 2020 sesuai lah lu kalo pernah liat videonya pak harto tahun 1995 pak harto tahun 1995 mengatakan bahwa 2020 tuh eranya anak muda pake brand lokal dan ternyata bener rasasa mulai turun satu-satu untuk membuktikan bahwa dia berjaya jangan sampe orang indonesia gak ngerti bahwa indonesia tuh memiliki sneakers lokal yang gila-gila yang bisa sanggup memenuhi kuota semuanya dan kodaxi ini gak tau rekapannya dimana itu kalo dari gua men saya sepat 8 aja dia punya serius lo? sorry, serius sepat 8 ada? gila men, ini orang gila coy gila sih dan lu liat, dilan kalo keluar tahun 2020 bisa jadi warrior collab sama dilan who knows? kan kerana tuh direktornya gua haaaaaaah tarat tarat bersama dengan, sepaken sepaken apa? ya malu aja oh iya ehh, saya perlu merasakan satu lagi apa? kira-kira mau keluar desain yang lain dari sini kan? ada ada ya? karena gua ngelibatin alumni-alumnni desainnya desain terhandal kan mas gua kan dari tahun 2004 ya ada dan itu kan begini ya gua, jadi gua dipasrai untuk membuat desain baru Jadi bayangin Tangan desainer handal Dari brand-brand gede aku tarik Untuk develop si Kodachi dan Warrior Kodachi dulu baru Warrior baru Dragonfly Terus Dengan harga yang murah Gak limited Lu mau berapa juta pair juga bisa Dengan tangan-tangan handal Dan orang-orang yang tetap gak mau keliatan Jadi jangan salah kalau Tidak kapan vlog ke pabrik dia gak mau Kapan wawancara sama orang-orang gak mau Blur-blur literally ini tertutup Defense pun dia gak mau muncul Defense gue doang ntar yang muncul Anaknya akan muncul Namanya Korica Intinya ini salut sih Gue harus mengenalkan kalian Kodachi Dragonfly Basket Club Itu sama Warrior itu Satu bersaudara Nah terus kalau Dallas New Basket Ventella itu satu klan Satu klan Jadi ini satu saudara Keluarga Jadi Dallas Ventella sama New Basket itu satu Saudara Kalau disini Warrior Dragonfly Kodachi Basket Club Ini Basket Club Nyinyum Basket Oke ini selesai Ada lagi Dance sama Phoenix Dance sama Phoenix itu juga dari Indonesia Itu suami istri yang punya Terus ada lagi Kayak Kalau Homey Pad lebih ke anak-anak Starmon anak-anak Nyuwera juga anak-anak Terus Pro ATT juga sekarang Di Jawa Tengah Salesnya anak-anak yang tinggi Eagle Eagle sekarang Ya Eagle tuh Eagle tuh kayak 910 910 910 Saingannya 910 Leak sama Pierro Saingannya Oh jadi dia performa sih Iya terus belum ada Spotek Speed dan kawan-kawannya Spotek Oh sorry Spotek lokal ya Setau gue iya deh Terus sama Space juga Terus gue juga punya itu Space Terus abis itu Kalau Kalau yang satu vendor itu Kompas Kem Kem Foodbear Kemal Terus siapa lagi Nits Itu satu Satu vendor Dan itu semua Bandung Gue harus jujur akui Harus Dari sini gue ngakui Gue harus acungin jempol Sama orang-orang Dalam kota Bandung Itu aja dari gue 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 akan bagi-bagi Dua lusin kodachi Buat lo semua 24 24 biji Buat lo semua Caranya gampang Ketika teaser ini update Ketik Daniel Keren Ya Serius Follow kodachi Follow Follow instagram kodachi yang baru Gue yang rilis Ntar Terus Subscribe youtube gue Terus komennya di Teaser instagram Gue Tulisannya Daniel Keren Nanti Daniel akan memilih 24 orang Di insta live dia 24 orang ini Akan dapat masing-masing Satu kodachi Itu aja dari gue See you in the next vlog